Pagi guys Kita akan membahas Beda antara kenek dan tukang Bedanya apa kenek dan tukang Pertama itu skill Kalau tukang itu harus punya skill yang mumpuni Untuk bisa membangun sebaik mungkin Sebagus mungkin Kalau kenek tidak usah skill Kudu punya tenaga saja Soalnya kenek hanya buat ngaduk Dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan tukang Lalu yang kedua bedanya Itu Di apa ya guys ya Pikiran guys Di pikiran itu paling utama Karena menjadi seorang tukang itu Harus sabar Karena Kadang-kadang yang punya rumah Atau proyek itu Tidak suka dengan garapannya Walaupun Sudah sedagus mungkin Pak tukang yang garapnya Dan sudah melaksanakan Indruksi dari pak mandor Terus Ketiga Digaji Gaji Kenek Sama gaji Pak tukang Itu Rata-rata Beda Di semua proyek Bangunan Pahdi Beda Antara Sepuluh ribu Sampai Dua puluh ribu Tergantung Dari Bos-bos proyeknya Dan Yang terakhir Kenek Tidak harus Bawa Alat Seperti Cetak Dan Lain-lain Tuhan Yang dibahas Dalam video Kemarin Tuhan Paling Kalau ada Cuman Bawa Cetak Sama Baca Palu Itu Aja Cukup Kalau Tuhan Kan Tuhan Harus Komplek Semua Kalau Tuhan 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 Babu Sedat Pedih Tuhan Kalau kamu mau gabung atau masuk ke proyek kebangunan Kita harap dulu langsung jadi tukang Karena kita harus belajar dulu bagaimana untuk bisa menjadi tukang yang profesional Yaitu caranya kita harus menjadi kenek dulu guys Sambil kita belajar menjadi tukang Oke guys cukup sekian dari saya Terima kasih Jangan lupa subscribe, like dan komentarnya guys ya Buat penemangat, buat konten Oke